Hai anakku raka nih pes diakubi makan bisa lihat ini diambil lagi nambahnya yang kedua ya weleh 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 Alhamdulillah pizzanya laku keras guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi dengan elang demfamili hari ini guys saya ingin membuat pizza guys dari apa pizzanya ya pasti sesuatu yang sulit kalau orang berpikir untuk membuat pizza tapi saya ingin mencoba pizza ini pizza rumahan guys ya sederhana dan semua orang pasti bisa membuatnya di rumah Oke jangan lupa guys untuk subscribe ya dan bunyikan loncengnya ya supaya channel kami semakin berkembang Ayo guys kita lanjut guys buat pizzanya nah guys ini bahan-bahan untuk membuat pizza ya Nah pasti penasaran nih membuat bisanya pakai apa ya pertama bahan yang saya perlukan nanti kita pakai bawang bombay telur karena nanti untuk garnisnya ya isiannya ada bisa dikasih jagung tomat cabai di cabainya pun cabai apa yang ada ya di kulkas guys ya kemudian untuk toppingnya ya saya pakai tuna kemudian nanti saya kasih saus bulatnya ya kasih bebas guys kemudian nanti saya kasih keju nih guys saya saya sudah siapkan keju oles dan keju keju apa ya keju melted nah ini kalau keju melted ini ini cuma simulasi saja guys ya nanti ya atau ada yang banyaknya jadi kalau nanti dipanggang guys kejunya dia akan meleleh guys ya Nah untuk membuatnya saya perlu bahan ini guys saya perlu roti guys jadi saya buat pizzanya pakai roti ya kemudian rotinya yang pertama harus kita potong-potong dulu setelah kita potong-potong nanti secukupnya guys ya kenapa karena untuk memanggangnya saya menggunakan wadah teflon ini guys yang saya miliki yang kami miliki jadi saya pakai pada teflon ini ya Nah jadi kita gunakan atau kita pakai roti sebanyak atau sebesar pada teflon yang kita gunakan jadi fleksibel guys ya Nah sehingga telur yang mau kita pakai pun banyaknya bervariasi ya kalau pakai pokok bot yang kecil ya telurnya sedikit saja nah ini terlihat guys ya isi saya pun lagi memasak guys buat sarapan ya Nah sekarang yang akan kita lakukan adalah memotong roti kemudian nanti akan kita balur dengan telur guys kayak saya potong rotinya dulu guys roti sudah dipotong-potong kemudian telur pun sudah kita pecahkan ini penggunaan telur dengan roti fleksibel juga guys ya tergantung wadah teflon yang mau kita pakai sebagai wadah besarnya bisa yang mau kita buat Nah jangan lupa nanti setelah telurnya kita kocok ya guys setelahnya kita kocok karena nanti akan kita ke diri pakai untuk membalur roti guys yang sudah kita potong-potong ya Nah yang harus kita lakukan adalah nanti memasukkan potongan roti ke dalam wadah ini guys ya kita masukkan jangan diaduk-aduk guys ya kita masukkan biar terendam guys ya biar dia terendam Nah kalau sudah terendam nah nanti rotinya balik-balik terus guys sampai semua roti yang sudah kita potong itu tertutupi oleh lor ya ini kayak gini nih nah kita kita pisahkan dulu guys ya Nah sebetulnya fungsi roti disini adalah untuk menempelkan roti yang satu dengan yang lainnya dimana di teflon guys biar dia bersatu ya pemakaian rotinya bebas guys ya bisa pakai roti tanpa kulit sebetulnya mungkin lebih 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 ini tergantung selera lah nah percuali di rumah saya yang ada adalah roti tawar ya kita pakai roti tawar ya dan pakai roti manis ya ini kita lakukan semuanya sampai gas kita teruskan ya Nah setelah ini guys yang kita lakukan adalah baluri lah teflonnya dengan minyak guys ya Nah tadi saya sudah ambil minyak ini minyaknya secukupnya aja nggak usah banyak-banyak ya jangan kayak menggoreng tapi kita kayak membuat dadar telur jadi minyaknya sedikit saja dan kita ratakan guys ya perhatikan nah boleh juga dengan cara kita putar-putar gitu ya ya guys ya Nah guys kalau minyaknya sudah kita katakan di teflon sekarang tugas kita adalah menyusun tel roti nih guys ya kita susun sebesar apa sebesar ya kita susun sebesar wadah teflon yang kita gunakan guys ya jangan terlalu jarang-jarang guys ya agak dirapat-rapatkan karena nanti mereka akan silang menempel dan tidak menimbulkan lubang gitu ya jadi ini semua eh bebas ya sebetulnya tidak ada keharusan harus begini begitu kita susun saja nanti kalau kurang kita tambah lagi ya kita tambah-tambah ini sama seperti ah ini ya tinggalkan sikit nah ini alternatif membuat panganan eh yang anak-anak pasti suka guys kita lakukan seluruh guys ya ya rotinya sudah selesai kita susun ya Nah tapi memang masih ada roti sedikit nih ya daripada jauh bazir saya tumpuk saja guys sama salah ya guys ya kita susun ah kira-kira di lubang mana yang yang bagian mana yang masih berunggah kayak gini ya beres nah sekarang tugas kita adalah nah guys kita pakai saus bonice ya bebas mau rasa ayam atau rasa daging saya pakai rasa daging oke ya kita balur di sini guys kita balur ya di sini jadi ini fungsinya adalah untuk nanti kalau kita panggang guys ya kalau yang punya microwave pun bisa ini ya dipanggangnya dengan microwave ya Nah ini kita taburi sampai merata guys saus balonaisnya sudah kita taburkan ya merata di loyang di atas roti ya sekarang kita kasih topping-topping yang lain gas ya kita kasih topping-toppingnya ya guys ya garisnya dari kita siapkan jagung gosok banyak ya jagung kita buri di atasnya beri topping nanti eh bawang bombay cabai ini cabai saya nggak pakai paprika pakai cabai ada yang di rumah kemudian tomat guys ya tomat Oke guys kita susun guys ya di lepas-lepas dulu guys ininya baik nggak terlalu padat ya kita lepas-lepas dulu kita kita susun kita susun bebas ya nyusunnya nggak jadi cuma cuma ini saja wah ini nih mantap nih ya bawang bombaynya bertaburkan nah sekarang kita kasih tomat boleh kasih keju di bawahnya setelah itu kalau saya kejunya nanti di atas guys jadi nanti kejunya itu nutupin sayur-sayur ya kemudian kita kasih cabe guys ya cabainya boleh merata saja nah oke guys disitu nanti kita kasih nih guys ya saya pakai tuna ya wah ini mantap nih kita kasih tuna ya sebanyak apa tunanya seterserah ya terserah tunanya mau sebanyak apa wah ini nih yang nanti kebagian tuna nih mantap nih tunanya nih ya karena tunanya besar-besar guys saya ratakan pakai tangan ini karena untuk konsumsi sendiri guys ya saya nggak pakai sarong tangan dan untuk keluarga Masya Allah bersih nah isi saya nih paling suka nih makan tuna nih jadi kalau saya buat pizza tuna nih mudah-mudahan ya semangat semangat nih makannya apalagi anak saya guys nah guys toping eh tunanya sudah beres ya merata menutupi nah sekarang kita masukin jagung guys ya nah jagung ini kita masukin secukupnya saja guys ya ini sayuran ini sebetulnya strategis supaya anak-anak kita memakan sayur guys ya kita tabur keseluruhannya nah guys topingnya beres tinggal sesi terakhir guys kita kasih keju ya kita kita kasih keju boleh keju parut yang suka keju parut boleh kasih keju melted kabel juga kasih keju cair ya macam-macam keju yang dijual pasaran ya semua boleh kita coba ya tapi yang enak nanti pakai ke sebetulnya pakai keju mozzarella yang paling enak cuma harganya kan expensive terlalu banyak kosnya kan saya pakai keju yang ada oke guys sudah kita kasih keju gede-gede guys keju meltednya nanti kalau dipanggang dia meleleh tapi saya belum puas guys dengan keju ya saya akan kasih satu lagi keju keju cair guys ya dengan keju cair ini maka kita bisa membuat ya kita bisa membuat dengan cepat guys wah guys nah guys lihat ya keju melted sudah di tata asal saja guys nggak usah rapi-rapi nantipun dia meleleh kemudian keju oles ya nih keju olesnya nih wah guys kejunya guys full guys ya sekarang kita panggang dulu ya oke guys kita gunakan api kecil ya guys ya jangan kalau tidak nanti takut hangus atau gosong ya nih saya pakai api kecil sekali guys nah guys apinya kecil ya jadi bervariasi apinya nanti kita nanti kita panggang sampai meltednya meleleh oke guys ya kita tumbuhkan tumbuhkan masak ya guys nah jangan lupa guys nanti kalau yang punya penutup bisa pakai tutup panci atau pakai yang tutup kaca ya silakan saja saya punya tutup kaca jadi langsung bisa dipantau dari luar oke guys ya guys kita tutup dulu ya nah ini bukan ini bukan tutup tutup sebenarnya ya tapi tutup yang bisa kita pakai pakai tutup panci lain ya nah guys ini kita tutup ya kita tutup sampai kejunya meleleh oke guys sabar ya guys keju meltednya guys sudah meleleh guys aha nih ini belum belum selesai ya cuma saya ingin memperlihatkan saja bahwa kejunya ini sudah sudah meleleh nih hmm ini ya yang yang meleleh nih yang melted nih yang kayak ya kalau yang atas itu keju oles keju oles lah enggak meleleh yang melelehnya adalah keju melted ya ya saya tutup lagi guys melanjutkan berkreasi kejunya guys sudah selesai guys kita taruh disini guys ya bismillahirrahmanirrahim wah gini wah guys alhamdulillah guys kejonya selesai oke guys pizza rotinya sudah selesai guys dengan topping keju oles dan keju melt it kemudian kita kasih taburan jagung tuna ada cabai, ada tomat ada bawang bombay mantap guys, kita potong langsung guys ya panas-panas guys mantap guys saya putar guys ya biar nampaknya mantap guys yang tertarik boleh ikut mencoba pizza kita potong dulu ya guys anak-anak sudah tidak sabar menunggu nih guys sudah dipotong guys potong delapan ayo kita santap bersama ah Cuki tangga ayo wah mereka sibuk membantu guys di rumah ini kita tidak punya pembantu jadi kita sibuk bekerja sama bekerja sama membereskan rumah ya ada yang bagian mencuci piring ada yang bagian mencuci pakean ada juga yang bagian membersihkan rumah mengepal dan menyapu nah karena pijanya sudah jadi akan kita santap bersama ya guys oke guys kita makan dulu guys setelah dipotong pijanya bismillahirrahmanirrahim kita mau ambil nih ambil terdekat saja bismillahirrahmanirrahim ini guys walah guys hmm taruh dipiring dulu guys karena pijanya besar guys meleleh guys ini guys bismillahirrahmanirrahim hmm mantap guys ya pijanya mantap hmm panas baru diangkat guys ya dari kuali kenapa saya pake piring bawahnya guys karena biasanya ada yang jatuh-jatuh guys ya nah ini kelihatan nih ya kelihatan nih nih guys nih kelihatan nih wah toppingnya mantap guys ya hmm hmm sampai keringatan guys baru makan sepotong guys sudah keringatan mantap nih hmm ini saya tidak kasih cabai guys ya karena beberapa orang di rumah saya yang gak suka makan cabai jadi saya toppingnya gak kasih ya gak dikasih cabai ya hmm 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 ingat guys bakarnya pake api kecil jangan lebih besar nanti gosong api kecil bisa dipantau ya indikatornya kalau saya adalah hijau meltednya sudah meleleh berarti yang lainnya sudah oke hmm udah bumi terasa guys apalagi ikan tunanya tadi bertaburkan ikan tuna tapi sebaiknya gunakan ikan tuna yang original ya jangan yang berbumbu ya biasanya ada ikan tuna yang original kalau yang mau kerasikan dengan topping lain kasi sosis boleh guys ya bebas guys dia adalah selama kita mau berkreativitas apa saja bisa guys hmm habis guys hmm saya mau ambil langsung saja uang nah guys baru dua potong diambil guys ya nanti yang lain nah istriku pun mendengar harum dibilang gimana istriku harum ya harum ya bekal aja ke kantor ya hmm nih 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 ambilkan wala bismillahirrahmanirrahim uh panas digatuh saja bismillahirrahmanirrahim tempat saya pakai tangan makan bisa pakai tangan wah gimana istriku terasa terasa keijunya terasa keijunya terasa ikannya enggak belum dapat ini wah coba ikan ikan rasa pasti mantap oke guys sebelum saya tutup guys jangan lupa untuk like komen dan share ke sosial media kalian supaya channel kami semakin berkembang jangan lupa kalau mau ikuti masakan ini guys bisa ini bebas berkreativitas guys jangan lupa untuk subscribe guys dan bunyikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang gak sudah ambil pizzanya wah riski itu semua pakai piring ya guys ya maklum toppingnya meleleh guys pes dia kuping makan pizza lihat ini diambil lagi nambah nih yang kedua ya weleh 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 alhamdulillah pizzanya laku keras guys ya istriku mau pergi kerja dulu nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati